Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders dan ini adalah smartphone terbaru asal brand OPPO yang harganya tuh murah dan affordable dan kita akan membahasnya setelah bumper yang satu ini Intro 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 Yup ini adalah OPPO A55 smartphone murah dengan desain stylish yang ditepang dengan baterai yang cukup besar dan performa yang efisien Yap ponsel ini termasuk ke dalam ponsel mid ke entry ya guys ya atau ya tertengahan lah guys ya dengan harga yang cukup affordable yakni dibanderol di harga 2,6 jutaan Nah buat desainnya sendiri OPPO A55 kembali menghadirkan warna-warna favorit pengguna di Indonesia yakni biru dan hitam yang seperti kita pegang kali ini yang bukan hanya elegan nih guys namun juga ramping dengan ketebalan 8,4 mm saja dan bobot hanya 193 gram ya walaupun terasa ramping faktanya ponsel ini mampu menampung baterai besar 5000 mAh bahkan temen saya yang mencoba megang aja gak percaya nih guys kalau punya baterai 5000 mAh karena termasuk ringan ya guys ya nah walaupun ringan tapi build quality nya gak perlu diraguin lagi guys karena udah melalui serangkaian pengujian atau OPPO menyebutnya dengan high quality dan fine processing pengujiannya adalah seperti berikut ini dan juga sudah mendapatkan sertifikasi IP4X yang artinya HP ini sudah tahan dengan cuyep keratan air dan hujan sekaligus oh iya pada varian rainbow blue back cover nya sendiri memiliki 5 lapisan pewarnaan yang memberikan efek kilauan bak sutra serta tekstur mulus saat disentuh nah untuk bagian depannya sendiri terdapat punch hole display berukuran 4,88 inch yang termasuk mini di kelasnya dan memberikan desain kekinian dan pengalaman berinteraksi dengan layar yang lebih nyaman layarnya sendiri sebesar 6,51 inch dengan screen to body mencapai 89,2% memberikan pandangan yang lebih lapang kepada pengguna untuk kenyamanan saat beraktivitas buat dipakai nonton layarnya sudah nampilin gambar yang cukup enak buat dinikmati terlebih buat nge-game yang pastinya tampilannya seger banget guys nah oke guys selanjutnya kita bahas soal performanya dari segi dapur pacu sendiri OPPO A55 sudah ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G35 yang dipadukan dengan memori RAM 4GB serta 64GB sebagai internal storage nya yang masih bisa kalian ekspansi dengan menggunakan microSD nah dengan konfigurasi RAM tersebut rasanya ponsel ini sudah cukup buat nge-game ringan secara kompetitif ya guys ya pastinya buat kebutuhan sehari-hari sih sudah macam buat sub, sosmed, dan selfie-selfie aman banget ya guys ya nah ngomong-ngomong tentang selfie ini kita selanjutnya bahas aja langsung tentang kameranya jadi untuk konfigurasinya sendiri dari OPPO A55 ini di bagian belakang dibukali dengan setup triple camera dimana kamera utama beresolusi 50MP dan 2MP sebagai microcam serta 2MP lainnya sebagai depth sensor atau sensor kedalaman nah untuk bagian kamera utamanya sendiri menjadi salah satu keunggulan dari OPPO A55 ya guys ya terus untuk bagian depannya sendiri terdapat kamera selfie dengan resolusi 16MP yang sudah cukup bagus lah guys ya nah terakhir tentang ketahanan penggunaan dan kapasitas baterainya nah baterainya sendiri memiliki kapasitas 5000mAh yang sudah disupport dengan teknologi fast charging up to 18W selain itu OPPO juga menyertakan berbagai fitur untuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati